Dalam hubungannya dengan orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dicintainya, anggota keluarganya. Orang-orang yang beriman, disebutkan dalam Al-Quran, mereka berdoa agar hubungannya dengan keluarganya, anggota keluarganya, anak dan istrinya, atau anak dan suaminya, benar-benar menjadi penyejuk hati, seperti ayat yang dibacakan oleh bapak wakil bupati tadi, Jazakullahu Khairan. Ini adalah doanya hamba-hamba yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada diri kami, anugerahkanlah untuk kami, pada diri anak-anak dan istri kami, pada diri istri-istri dan anak-anak kami, sebagai hurrata'ayun, penyejuk hati penghibur jiwa. Yang ini bertemu dengan mereka, kita merasakan tenang dan damai. Bertemu dengan mereka, kita merasakan segala keletihan dan kepenatan hilang. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin atau panutan dari orang-orang yang bertakwa. Secara umum, semua manusia menginginkan ini. Tapi pada kenyataannya, tidak semua mendapatkannya. Coba tadi kita lihat, jumlah atau angka perceraian yang ada di satu kabupaten. Berapa tadi? Hampir 5 ribu, iya kan? Hampir 5 ribu angka perceraian. Bahkan ada yang sudah kakek dan nenek. Masya Allah, mungkin habis cerai langsung meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya husnul khautimah insya Allah. Tapi kan ini perkara yang sangat menyedihkan. Oleh karena itulah, saya katakan tadi, kenapa kita bersyukur atas limpahan ni'mat Allah dengan diturunkannya petunjuk Islam yang sempurna, yang mengarahkan kita pada kebaikan hidup. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang kebutuhan kita dan dia yang maha tahu persisnya apa yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita, dia tidak akan mungkin luput untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya dalam hal yang berhubungan dengan rumah tangga mereka supaya menjadi rumah tangga yang sakinah. Jadi agama Islam tiada duanya. Karena urusan-urusan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat berikan perhatian. Karena Allah maha tahu kita ingin bahagia dalam hidup kita. Coba kita lihat. Dan kita semua tahu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebagai tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan bagi manusia. Karena ini kebutuhan manusia. Dan dia mengatur bagaimana adab-adab dalam rumah tangga dengan aturannya yang sempurna. Karena dia lebih tahu tentang keadaan hamba-hamba yang diciptakannya. Dan tujuannya jelas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bagaimana? Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, Bukti kebesaran dan keagungan Allah. Dia menciptakan untukmu. Pasanganmu, suami atau istrimu sendiri. Supaya kenapa? Allah mensyariatkan, memasangkan kita, suami dan istri, dan mensyariatkan pernikahan, mengatur adab-adabnya. Tujuannya, Litas kunu ilaiha. Supaya, kamu merasakan sakinah. Tentram. Merasakan damai ketika dekat dengannya. Dan Allah menjadikan diantara kalian berdua, cinta dan kasih sayang. Ini tujuan pernikahan dalam Islam. Dan inilah manfaatnya Allah mengatur adab-adab pernikahan dalam Islam. Ingat, Allah tidak butuh dengan amalan kita. Kita yang butuh dengan petunjuknya. Manusia itu penuh dengan kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha sempurna, yang akan menutupi kekurangan mereka, makanya dia menurunkan petunjuk yang sempurna. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk yang selalu butuh. Penuh dengan kekurangan, butuh kepada rahmat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi karena kebutuhan inilah, Allah menurunkan aturan dalam agama. Tadi kita lihat, Allah berfirman, Allah menjadikan diantara pasangan suami dan istri, cinta dan kasih sayang. Berarti yang menjadikan rumah tangga ini rukun dan damai, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dijadikan pertimbangannya A ini karena cocoknya hati. Atau mungkin ada yang berpikir, ah fasilitas sudah cukup untuk menyatukan. Yang penting dia tidak susah, penghasilannya, banyak hartanya, banyak uangnya, beres segala sesuatu. Ini tidak benar dan tidak disetujui oleh akal sehat manusia. Coba lihat tadi angka perceraian. Apakah semua yang bercerai itu orang-orang miskin saja? Banyak orang-orang yang kaya, tapi masalah dalam rumah tangganya juga besar. Karena masalah urusan menyatukan hati itu, bukan kemampuan manusia. Jangankan menyatukan dua hati. Meluruskan hati kita sendiri. Tidak bisa. Yang maha menguasai hati adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadis yang sahih, diantara nama Allah adalah Mukhalib Al-Kulub. Yang maha membolak-balikan, hati. Termasuk diantara nama Allah yang maha indah. Rasulullah s.a.w. banyak berdoa bagaimana? Ya Mukhalib Al-Kulub Thabit Kalbi Al-Adinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, Inna kulubah bani adam kullaha bayna isba'aini min asabi'irrahman. Kakal bin wahidin yusarrifuhu haithu yasha' Sesungguhnya hati manusia semua berada diantara dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah. Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Urusan hati, menyatukan hati ini bukan kemampuan manusia. Allah s.w.t pernah mengingatkan di dalam Al-Quran Kepada Rasulullah s.a.w. Tentang urusan menyatukan hati, Allah berfirman, Wahai Rasulullah s.a.w. seandainya kamu infakkan, Berikan kepada manusia semua perbendaraan harta yang ada di dunia ini. Untuk menyatukan mereka, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah s.w.t dialah yang maha menyatukan hati manusia. Jadi dari sinilah, Bapak ibu jama' ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah, Kita ketahui, jelas, Karena Allah s.w.t yang maha kuasa menyatukan hati. Karena Allah s.w.t yang paling tahu kebutuhan manusia, Dan agama Islam diturunkan untuk memenuhi kebutuhan itu, Maka pasti dan pasti, Urusan yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, Meraih atau membentuk keluarga sakinah, Tidak mungkin lepas dari, Apa? Dekatnya keluarga ini dengan petunjuk yang diturunkan, Oleh Allah s.w.t kepada Rasulnya s.a.w. Kita ketahui bersama pernikahan, Adalah ikatan yang suci. Pernikahan, Menjadikan dua orang manusia saling mencintai, Bahkan Rasulullah s.a.w.t pernah bersabda, Lam yura lil mutaha baini mitlun nikah, Tidak pernah terlihat dua orang yang saling mencintai, Seperti dua orang yang menikah, Ikatannya sangat kuat. Akan tetapi, Pernikahan yang agung, Pada kenyataannya, Banyak yang, Kandas di tengah jalan. Mengalami perceraian, Terkadang dalam masalah-masalah, Atau urusan-urusan yang sepele. Permasalahannya, Karena dari awal tidak dibentuk, Dan tidak diusahakan untuk bersama-sama, Mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Kita perlu tahu, Dan mungkin juga sudah pernah kita dengar, Ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah, Syaitan, iblis, Laknatullah alaih, Karena dia mengetahui, Manusia itu, Kalau tenang dalam rumah tangganya, Kalau damai dia dengan keluarganya, Ini akan menjadi sebab, Ibadahnya juga tenang. Akhirnya dia khusyuk, Semakin dekat kepada Allah. Maka diantara program utamanya adalah, Memisahkan suami dan istri. Tentu pernah dengar hadis, Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Tentang iblis, Ketika dia, Mengumpulkan bala tentaranya, Untuk mengevaluasi hasil kerja mereka. Insya Allah tidak asing hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Maka dia akan memanggil masing-masingnya, Untuk mendekat, Salah seorang dari bala tentaranya, Yang menggoda manusia, Datang melaporkan, Saya telah berhasil mendatangi satu keluarga, Membuat mereka bertengkar. Apa kata iblis? Ma fa'al tasyai'an, Kamu belum berbuat apa-apa. Padahal sudah bertengkar. Datang lagi anak buahnya, Yang berikutnya mengatakan, Ma taroktu fulan wa fulana, Aku tidak meninggalkan suami istri fulan dan fulan, Sampai aku berhasil, Memisahkan mereka. Apa kata iblis? Anta-anta, Kamulah yang berhasil, Kamulah yang berhasil. Ini hadis suha'i riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti urusan perceraian ini, Ya, Disukai oleh iblis. Karena mestinya, Akan banyak menimbulkan kerusakan. Orang yang sudah tidak damai dalam rumah tangganya, Maka dia akan, Ya berpikir untuk mencari pelampiasan, Dari hal-hal yang diharamkan. Dengan godaan syaitan. Maka disinilah, Setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dan hari akhir, Mengetahui, Jalan yang akan menyelamatkan dia, Dari semua permasalahan hidupnya, Termasuk masalah dalam rumah tangganya, Adalah dengan mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Karena kalau dia dekat dengan Allah, Dekat dengan petunjuk Allah, Otomatis tipu daya syaitan akan jauh darinya. Coba kita perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan manusia, Dengan sebaik-baiknya, Ketika mereka, Berusaha untuk membangun rumah tangganya, Dengan niat saling tolong-menolong, Dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Islam, Kita diperintahkan, Untuk, Mengajak keluarga kita, Dalam kebaikan. Berusaha untuk menjaga mereka dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, Peliharalah dirimu, Dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah, Batu-batuan dan manusia. Apa maknanya ayat ini? Kata Alib bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira. Ajarkanlah kebaikan pada dirimu dan keluargamu. Ajarkan dari sekarang, Supaya ketika kebaikan dekat dengan mereka, Pertolongan Allah juga dekat, Sehingga tipu daya syaitan akan jauh. Ingat, Syaitan itu akan berusaha untuk merusak, Hidup manusia, Bukan cuma di luar rumah, Termasuk di dalam rumahnya. Banyak hadis-hadis yang sahih, Dari Rasulullah SAW yang menyebutkan, Rumah yang terbiasa dilakukan perbuatan maksiat padanya, Akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Seperti, Rumah yang terdapat di dalamnya apa? Gambar makhluk yang bernyawa. Sampai jumpa. Jemaah sekalian rahimahkumullah. Jadi banyak hadis-hadis yang sahih, Dari Rasulullah SAW yang menyebutkan, Rumah yang dilakukan perbuatan-perbuatan maksiat padanya, Maka tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Berarti syaitan yang akan berkeliaran dalam rumah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikat ala tadkulu baytan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat, Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, Yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar makhluk hidup, Karena dilarang dalam Islam. Kemudian apa? Syaitan akan mudah masuk ke dalam rumah yang penghuninya, Ketika masuk rumah tidak menyebut nama Allah. Apa tujuannya syaitan? Kalau dia sudah masuk dalam rumah, Berkeliaran, Dia akan mudah merusak hubungan mereka. Iya kan? Syaitannya berkeliaran, Di dalam rumah. Pasti syaitan akan selalu memerintahkan kepada keburukan. Innamaya'murukum bisu'i wal fahsya. Dia hanya memerintahkan kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Dia akan menyebabkan perpecahan dan permusuhan. Ketika seorang masuk ke dalam rumah, Disebutkan dalam hadis sahih riwayat imam muslim. Seorang hamba masuk ke dalam rumahnya, Dia tidak menyebut nama Allah. Maka syaitan berkata kepada temannya, Wajag tumul mabid. Kalian mendapatkan tempat bermalam di rumah ini. Syaitan dapat tempat. Dekat dengan penghuni rumah. Malaikat rahmat tidak masuk. Bagaimana kebaikan akan tercipta di rumah ini. Berikutnya, Penghuni rumahnya ketika makan, Tidak menyebut nama Allah. Kata Rasulullah s.a.w. Maka syaitan akan berkata kepada temannya, Kalian mendapatkan makan di rumah ini. Sudah bisa berkeliaran dalam rumah, Ikut dapatkan makan. Akibat dari apa? Anggota keluarga tidak menjaga Penerapan agama Allah s.w.t di dalam rumahnya. Inilah tujuannya agama Islam. Mengatur urusan dalam rumah kita, Supaya syaitan jauh darinya. Coba lihat. Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita, Tentang bagaimana harusnya menjadikan rumah. Janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Tidak disebut nama Allah. Tidak berzikir di dalamnya. Tidak membaca Al-Quran penghuninya. Solat-solat sunnah bagi laki-laki tidak dilakukan di rumah. Kemudian juga perempuan-perempuan tidak melaksanakan solat di dalamnya. Syaitan yang berkeliaran. Seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, Dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari. Coba kita lihat. Ketika syaitan sudah berkeliaran di dalam rumah, Dia tentu akan ikut campur dalam urusan Mempengaruhi hubungan anak dan orang tuanya. Keharmonisan orang tua dengan anaknya. Bahkan hubungan suami, ayah dan ibu, atau suami dan istri. Kenapa? Ketika dia sudah masuk dalam rumah, Dia akan tidak kelihatan. Dia bisa berkeliaran, Dan bahkan ikut menyaksikan Ikut serta di dalam hubungan suami-istri yang paling intim. Subhanallah, maaf saja. Ini memang menjijikan. Tapi kenyataan terjadi. Jadi bisa kita bayangkan, Bagaimana rumah tangga itu kalau jauh dari petunjuk Allah akan damai. Syaitan itu berkeliaran. Ketika mereka berbicara, Ikut campur, Dan tidak mungkin syaitan akan menjadi pendamai. Pasti akan merusak hubungan mereka. Sampai dalam hubungan yang paling intim sekalipun. Kenapa disyariatkan berzikir sebelum maaf berhubungan suami-istri. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk menjauhkan syaitan. Karena syaitan itu keterlibatannya untuk mengganggu manusia. Keikut sertaannya untuk menyertai pengikut-pengikutnya. Itu termasuk dalam urusan harta mencari nafkanya. Syaitan menggodanya untuk melakukan hal-hal yang tidak dihalalkan dalam Islam. Termasuk juga ketika berhubungan intim. Syaitan ikut serta di dalamnya ketika mereka tidak menyebut nama Allah. Sebagian dari para ulama ahli tafsir. Coba antem merujuk kepada kitab tafsir. Ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyariqhum fil amwali wal awlad. Syaitan. Ya Allah berfirman kepada syaitan. Sertainlah pengikut-pengikutmu itu dalam harta dan anak-anak mereka. Sebagian dari para ulama tafsir menukil sebuah riwayat yang menyebutkan. Bahwa syaitan itu di dalam rumah. Ketika suami-istri akan berhubungan intim dia menunggu. Kalau suami-istri ini menyebut nama Allah maka dia akan menjauh. Tidak bisa mendekat. Tapi kalau mereka tidak menyebut nama Allah apa yang terjadi. Dia akan mendatangi dan ikut serta melakukannya. Subhanallah itu bukankah sangat menjijikan. Tapi tidak kelihatan. Dan manusia tidak menyadarinya. Itu permasalahannya. Agama Islam telah mengingatkan kepada kita dengan Aturan dan petunjuk yang agung untuk menghindari hal-hal yang menjijikan seperti ini. Bagaimana mungkin keluarga ini kemudian akan damai. Syaitan ikut serta dalam masalah yang paling intim dari hubungan mereka. Apa kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lahu anna ahadakum hiina ata ahlahu kala. Bismillah allahumma jannibna shaytana. Wajannib shaytana ma razaqtana. Fa'innahu inqadallahu bainahuma waladan. Fa'innahu inqadallahu bainahuma waladan. Lam yadurrahu shaytanu abadan. Rasulullah SAW bersabda. Seandainya salah seorang dari kalian ketika ingin mengumpuli atau ingin berhubungan intim dengan istrinya. Ketika dia ingin berhubungan intim dengan istrinya. Dia membaca doa. Bismillah dengan nama Allah. Ya Allah jauhkanlah kami dari shaytan. Dan jauhkanlah shaytan dari anugerah. Yaitu anak yang engkau akan berikan kepada kami. Kata Rasulullah SAW. Kalau Allah menakdirkan dari hubungan ini akan lahir anak. Maka shaytan tidak akan bisa mencelakakannya selama-lamanya. Suami istrinya dijaga. Anaknya pun dijaga oleh Allah. Luar biasa. Ini akan menjadi bibit anak yang soleh insyaAllah. Agama Islam mengatur hal-hal yang seperti ini. Karena Allah SWT maha kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah maha mengetahui bagaimana langkah-langkah tipu daya shaytan untuk menjurumuskan manusia. Oleh karena itulah. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Jadi inti permasalahannya adalah. Ketika seseorang itu jauh dari petunjuk Allah. Maka sebab-sebab perpecahan dalam rumah tangganya pasti akan selalu dekat dengan kehidupannya. Seseorang yang jauh dari Allah SWT. Allah SWT langsung berikan hukuman. Dia akan jauh dengan semua manusia. Semua orang tidak akan betah berdekatan dengan dia. Sampai orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Ini kaedah penting. Makanya orang yang dekat dengan Allah. Hati manusia semua gembira ketika dekat dengannya. Kita lihat Rasulullah SAW dicintai oleh para sahabat. Dicintai oleh para malaikat yang ada di langit. Sampai pun orang-orang kafir. Tetap mengakui kebaikan akhlak Rasulullah SAW. Apalagi anggota keluarga beliau. Kedekatan kepada Allah. Itu Allah berikan balasannya. Menjadikan hamba yang dekat atau gembira dekat dengan Allah. Maka orang semua gembira untuk dekat dengannya. Imam Ibn Khayyim Rahimahullah SAW mengatakan. Man qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn. Barang siapa yang dia merasa tenang hatinya ketika dekat dengan Allah. Maka semua manusia akan gembira ketika dekat dengannya. Jadi perbuatan maksiat. Karena menjauhkan hubungan kita dengan Allah. Maka akan menjauhkan hubungan kita dengan manusia. Termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Imam Ibn Khayyim Rahimahullah SAW pernah menugil ucapan seorang ulama' salaf. Ulama' terdahulu. Di dalam kitab. Ada seorang ulama' salaf yang mengatakan seperti ini. Inni la a'asillaha fa'aradhalika fi hulukim ra'ati wa dabati. Aku pernah berbuat maksiat kepada Allah. Maka aku melihat dampak negatifnya terlihat pada tingkal aku buruk istriku kepadaku. Siapa yang berbuat maksiat? Suaminya. Allah tampakkan dampak buruknya dimana? Tingkal aku istrinya kepadanya. Loh apa hubungannya maksiat dia? Iya. Dia merusak hubungannya dengan Allah. Allah berikan balasan dengan berusak hubungannya dengan orang yang paling dekat dengan dirinya. Sebaliknya istrinya berbuat maksiat. Suaminya setelah itu akan kasar kepadanya. Maksiat sekali. Kalau dua kali, tiga kali. Nanti anaknya juga berbuat maksiat. Akhirnya. Masing-masing akan terlihat akhlak buruk. Satu sama yang lain. Bagaimana rumah tangga ini akan harmonis? Ini akibat perbuatan maksiat. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, manusia itu bisa mendapati pada diri orang-orang yang paling dekat dengan dirinya, mereka akan bersifat atau bersikap sebagai musuhnya. Di antara mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu dan istri-istrimu ada yang merupakan musuh bagimu. Maka hati-hati kamu terhadap mereka. Saya akan berusaha meringkas karena waktu. Jadi kesimpulannya, kalau anda ingin bahagia dalam kehidupan di dunia secara umum, termasuk dalam hal ini, bahagia dalam rumah tangga, maka segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pelajari agamanya dan berusaha menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Keluarga itu kecil, alam semesta ini saja, kalau manusia banyak melakukan perbuatan maksiat, musibah akan turun. Ia kan? Telah nampak bencana malapetaka di daratan dan di lautan. Kenapa? Akibat perbuatan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Alam semesta yang luas ini saja, kalau aturan Allah tidak diterapkan, banyak musibah yang terjadi. Apalagi lingkup keluarga yang kecil. Musibah apa saja yang menimpa kalian, wahai manusia, maka itu akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan tangan-tanganmu sendiri. Makanya, firman Allah dalam ayat tadi, Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah. Perintah kadang-kadang harus dengan sedikit keras. Orang itu harus tega mengajak keluarganya, supaya apa? Mau taat mengikuti petunjuk Allah. Karena kebaikannya nanti kembali kepada mereka. Mendamaikan atau menjadikan harmonis hubungan mereka dalam keluarga. Jadi saling menasihati dalam kebaikan. Kadang-kadang orang tua tidak tega menyuruh anaknya. Alasannya dia tidak tega, anaknya masih kecil, masa disuruh seperti itu. Anaknya sudah terbiasa melakukan ini, masa dilarang. Baik, Anda sekarang mengatakan tidak tega. Bagaimana nanti kalau akibatnya? Kemudian kalian tidak akan bisa saling harmonis lagi, bermusuhan antara anak dan orang tuanya. Dan ini terjadi. Di dalam beberapa keluarga-keluarga kaum muslimin, na'udu bila'imidari. Jadi kadang-kadang kita harus tega. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmiri. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, sebab turunnya rahmat pada sebuah keluarga, suami dan istri. Semoga Allah merahmati seorang suami, seorang laki-laki. Dia bangun di malam hari. Didoakan rahmat. Berarti ini sebab turunnya rahmat. Dia bangun di malam hari. Untuk melaksanakan sholat malam. Maka dia berwuduk dan dia sholat. Setelah itu dia membangunkan istrinya untuk sholat malam juga. Kalau istrinya enggan, dipercihkan pada wajahnya ayah. Supaya mau bangun. Warahimallahu mra'atan. Dan juga semoga Allah merahmati seorang perempuan, seorang istri. Yang dia bangun di malam hari, berwuduk dan melaksanakan sholat. Setelah itu dia membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan, maka dipercihkan pada wajahnya air. Kadang-kadang harus tiga. Mengajak dia dalam kebaikan. Sekarang orang yang dipercihkan wajahnya air ketika tidur, dia akan gembira atau marah kira-kira? Mungkin marah, iya kan? Akan marah dia. Dia bukan disiramkan air seember. Yang jelas orang akan ngamuk ya. Dipercihkan. Supaya untuk menggugah dia bangun. Jadi kadang-kadang harus tegak. Ini padahal sholat sunnah. Bukan sholat yang wajib. Apalagi sholat yang wajib. Mungkin nanti akan menjadi sebab suaminya mengatakan, saya lagi capek, kenapa dibangunkan? Sabar. Ingat, ini adalah sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada kemauan. Ingat, kebaikannya nanti akan dituai dan akan terlihat ketika kebaikan-kebaikan seperti ini dipraktekan di dalam rumah tangga. Kemudian nanti kebaikan itu akan terus berlanjut. Sehingga keluarga ini selalu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kalau sudah seperti ini keadaannya. Cinta mereka bukan hanya mendatangkan kebahagiaan di dunia. Tapi sampai di akhirat nanti. Masalahnya disini ikhwan dan akhwad fiddin rahimah kumullah. Kalau hubungan kita tidak dibangun di atas cinta karena Allah saling menasihati dalam kebaikan permasalahannya apa? Di akhirat nanti jadi musuh. Saling menuntut. Antun jangan menyangka. Yang penting saya baik sendiri. Terserah keluarga saya. Tidak. Mereka akan menuntut Anda di hadapan Allah. Kenapa tidak mengajak dia dalam kebaikan? Jadi semua hubungan manusia di akhirat nanti hasil akhirnya adalah bermusuhan yang dikecualikan cuma apa? Orang-orang yang berhubungan karena takwa. Itu saja pengecualiannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Semua orang yang saling berkasih sayang menjalin hubungan cinta di dunia. Apa nasibnya? Di akhirat semua akan menjadi musuh satu sama lainnya. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Hubungan pertemanan, persahabatan, kedekatan satu sama lain. Termasuk dan tentu yang paling utama adalah apa? Hubungan suami, istri, ayah, orang tua dengan anak. Orang-orang yang dekat hubungannya dengan kita. Semuanya akan menjadi apa? saling menghujat pada hari kiamat. Karena masing-masing mencari pembelaan diri. Iya kan? Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya. Kecuali hanya orang-orang yang bertakwa saja. Jadi anda tega saat ini berusaha untuk mempraktekan agama dalam keluarga anda. Ini menunjukkan anda itu benar-benar cinta kepada keluarganya. Kenapa? Karena kita menginginkan kecintaan kepada mereka itu kekal abadi. Jannatu adni yad hulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim surga yang kekal yang akan mereka masuk ke dalamnya juga akan dimasuki dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri atau suami-suami mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Siapa yang tidak ingin berkasih sayang di dunia dan di akhirat nanti? Syaratnya adalah harus membangun kasih sayang tersebut di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tolong menolong dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyirul ikhwa wal akhwad fiddin rahimakumullah inilah cara untuk meraih keluarga sakinah yang sesungguhnya. Bukan cuma di dunia manfaatnya, tapi sampai di akhirat nanti. Makanya ayat yang tadi kita bacakan di awal, orang-orang yang beriman selalu mendoakan agar anak-anak keturunannya, istri-istrinya, dan suami-suaminya selalu menjadi penyejuk hatinya. Apa artinya penyejuk hati? Diterangkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam tafsir Ibn Kathir di Nukil. Yaitu dengan Allah memperlihatkan bagi hambanya yang beriman pada diri orang-orang yang dicintainya, anak dan istrinya, mereka semua melakukan ketaatan kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling menyejukkan hatinya orang-orang yang beriman. Makanya tadi hamba-hamba Allah yang soleh berdoa dengan doa, dengan doa seperti ini, yang mestinya doa ini sering kita praktekan, dan kita ucapkan dalam doa-doa permohonan kita. Barakallah fikum, karena waktu juga yang menjadikan saya tidak bisa menambah penjelasan tentang materi yang sangat penting ini, yang jelas secara umum, saya tidak membahas tentang adab-adab pernikahan, karena sudah sering antum dengarkan. Hak-hak suami dan istri juga, banyak kajian-kajian yang membahas tentangnya. Cuma poin penting tadi, begitu anda jauh dari petunjuk Allah, tidak merasa nikmat ketika mendekatkan diri kepada Allah, ketauhilah, ini akan menjadi musibah. Jauhnya anda dari orang-orang yang dekat dengan diri anda. Naudu bilaimindalik, maka segeralah kembali kepada Allah, bertobat, mumpung waktunya masih ada, dan belum terlambat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan, senantiasa membimbing kita dengan taufiknya untuk semangat mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan mengajak anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, untuk mempelajari ilmu agama ini, dan memahami serta berusaha mengamalkannya. Demikianlah kajian yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini, karena waktu juga yang membatasi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami cukupkan, salallahu wa salam wa barak ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man kabi'ahum bi ihsan ila yaumid din, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barak alaikum wa barakatuh. Barakallafikum Pertanyaan yang bermanfaat sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan Ya terjadi yang seperti dalam pertanyaan ini Seorang istri yang menikah Kemudian suaminya meninggal Akhirnya dia menikah lagi Karena bagaimanapun pernikahan itu Menatangkan kebaikan dan penjagaan bagi diri manusia InsyaAllah Terus terjadi dia berpisah lagi Kemudian dia menikah lagi yang ketiga Siapakah yang akan menjadi pasangannya di akhirat nanti Dalam hal ini ada Dua pendapat besar dari kalangan ulama Dan yang terkuat adalah yang sahih hadis dalilnya Pendapat yang pertama Disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa Rasulullah s.a.w. menyebutkan Tentang seorang Perempuan yang pernah menikah Dua kali dalam hidupnya Dengan kondisi seperti tadi Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Dia akan Bersama di akhirat nanti Dengan yang terbaik akhlaknya Di antara suaminya Orang yang baik akhlaknya itu memang membawa kebaikan Membawa pergi semua kebaikan dunia dan akhirat Hadis ini adalah hadis yang syad dan lemah Ketika saya menyusun disertasi S2 Di Madinah Ya di Universitas Islam Madinah Kebetulan hadis ini termasuk yang saya bahas Karena dia terdapat dalam kitab Musnadul Firdaus Setelah kita teliti semua riwayatnya Ternyata hadis ini adalah hadis yang mungkar Perowinya lemah Dan menyelisih riwayat-riwayat yang lebih kuat Meskipun secara makna kelihatannya Bagus Dia akan bersama Suaminya yang paling bagus Akhlaknya paling bagus Agamanya di dunia Tapi sandarannya doif Sandarannya lemah Doif Pendapat yang kedua Dia akan bersama Suaminya yang paling terakhir Inilah riwayat Pendapat yang paling terkuat Karena dalil yang mendukungnya sahih Disebutkan dalam hadis yang sahih Dinyatakan sahih oleh InsyaAllah Bani Rahimahullah Ta'ala Dalam siksilah hadis sahih Dari riwayatnya sahabat yang mulia Abu Darda Radiyallahu Ta'ala Anhu Bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda Al-mar'atu li'akhiri az-wajihah Perempuan itu nanti akan bersama Suaminya yang paling terakhir Di akhirat Lafadnya jelas Akan bersama Suaminya yang paling terakhir Ini hadis yang sahih Dan ternyata didukung Dengan beberapa Riwayat dari sahabat Beberapa riwayat dari sahabat Menyebutkan Ada yang menyebutkan Kenapa Ummahatul Mu'minin Istri-istri Rasulullah S.A.W. Tidak diperbolehkan menikah lagi Sepeninggal Nabi S.A.W. Supaya mereka tetap menjadi Istri Nabi S.A.W. di akhirat nanti Supaya Nabi S.A.W. yang menjadi Suami yang terakhir Bahkan ini Dipraktekan oleh Sebagian dari Generasi yang utama Uthman Ibn Affan Radiyallahu ta'ala anhu Ketika terbunuh secara Dhalim Ya Dia meninggalkan Istrinya Yang waktu itu masih muda usianya Dilamar oleh beberapa Orang-orang-orang yang mulia Di zamannya dia menolak Karena dia mengatakan Dia ingin tetap bersama Uthman Ibn Affan Radiyallahu ta'ala anhu Sahabat yang mulia di akhirat nanti Sama juga dengan yang dipraktekan Oleh Ummu Darda Abu Darda itu Dia Istrinya adalah Ummu Darda Seorang sahabiah Kemudian meninggal istrinya ini Dia menikah lagi Dengan tabi'iyah Ya Tabiin perempuan Dinamakan juga Ummu Darda Dikenal dengan Ummu Darda Asugro Ummu Darda yang junior Ketika Abu Darda meninggal dunia Dia pun dilamar juga Karena wanita yang mulia Disebut-sebut dia ini termasuk Tabi'iyah yang paling berilmu Ya urutan yang ketiga Setelah ada dua Wanita yang paling berilmu Yaitu Amrah bintu Abdurrahman Dan Hafsa bintu Sirin Saudaranya Muhammad ibn Sirin Yang ketiga adalah Ummu Darda ini Yang sangat banyak menghafal Riwayat-riwayat dari Nabi SAW Khususnya dari riwayat suaminya sendiri Abu Darda Setelah suaminya meninggal Dia tidak mau dilamar sama orang lain Karena Dia ingin tetap bersama Abu Darda Di akhirat nanti Jadi itu dipraktekan oleh beberapa ulama Ulama salaf menunjukkan Riwayat inilah Riwayat yang terkuat InsyaAllah Naam Barakallahu Fikm Assalamualaikum Sini Assalamualaikum Sini Bagaimana jika warna-warnungan Atau tidak Perlambungan Karena Ada yang berlambangan Kepala'atnya Yang sudah berlambangan Seiklalu Tidak enak Ya Barakallahu Fikum Orang tua dan mertua Kan adalah orang tua kita Ya ini orang tua suami atau orang tua istri Termasuk orang yang harusnya kita Bersemangat mendakwai mereka Dalam kebaikan Kalau suami dan istri Masih tinggal dengan orang tuanya Atau mertuanya Maka tentu dia juga berusaha untuk mengajak orang tuanya ini Agar mengenal kebaikan Agar mengenal kebaikan Kalau sampai terjadi hal-hal Seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi Mungkin karena mereka kurang Mengajaknya dalam kebaikan Kurang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terbuka hati orang tua Atau mertuanya menerima Kebaikan-kebaikan Islam Tetap dia bersabar Jadi tetap dia bersabar dan mendakwai orang tua dan mertuanya ini Agar mengenal kebaikan-kebaikan Kalau mungkin Permasalahan-permasalahannya semakin rumit dan semakin runyam Tentu juga mereka tidak wajib tinggal di rumah tersebut Mereka bisa Apakah ngontrak atau mencari tempat tinggal Yang mereka lebih bisa mengatur dirinya Dengan tetap Melakukan kunjungan-kunjungan rutin Ke rumah orang tua atau mertuanya Untuk bisa Selalu menasihati mereka dalam kebaikan Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, Barakallah Fikum Ya, Barakallah Fikum ini kurang pantas Dengan dia menjadi wanita karir Saya sudah banyak yang terbengkalai dari Kewajiban dalam rumah tangganya Kemudian tugasnya dibawa pulang lagi ke rumah Kapan dia akan memberikan waktu dan perhatian Untuk anggota keluarganya Ini termasuk Sebab-sebab besar yang akan menjadikan Ketidakharmonisan dalam rumah tangga Maka hendaknya wanita yang seperti ini Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Jangan melakukan hal-hal yang akan Menampak apa ini Berdampak kerugian bagi dirinya sendiri Di waktu-waktu yang akan datang Ya, Barakallah Fikum Saya juga tidak mengetahui Apa yang menjadi sebab perceraian ini Cuman memang di dalam Islam Kita ketahui Seperti Yang disebutkan dalam kisah Ibrahim Alayhi salatu wassalam Ketika dia memerintahkan kepada putranya Nabi Ismail alayhi salatu wassalam Untuk menceraikan istrinya Omar ibn Khattab Juga radiyallahu ta'ala anhu Pernah memerintahkan kepada anaknya Ibn Omar, Abdullah bin Omar Untuk menceraikan istrinya Dan beliau mengikutinya Ya, akan tetapikan Kondisinya tidak mesti sama Kalau seandainya Orang tua kita itu setakwa Omar ibn Khattab Seperti Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Ketakwaannya Jelas kita turuti Karena mereka Mempertimbangkan dalam sisi agama Imam Ahmad bin Hanbar Rahim Allah ta'ala Pernah ditanya Seseorang anak yang diperintahkan Orang tua untuk menceraikan istrinya Apakah dia harus mengikutinya? Maka jawabannya Kalau seandainya orang tuamu Seperti Omar ibn Khattab Kamu ikuti Tapi kalau orang tua Pertimbangannya hanya urusan-urusan dunia Bukan perkara-perkara agama Apalagi masih bisa didamaikan Diusahakan sebab-sebab yang mendekatkan Maka sebaiknya Harusnya sebab-sebab ini Ditempuh terlebih dahulu Tidak terburu-buru melakukan Menceraikan istri Karena permintaan dari orang tua Ibu atau bapak kita misalnya Jadi Harusnya ditempuh cara seperti ini Ya Allah kulihal Kalau ini terjadi Seorang perempuan bisa mengadukan masalah ini Kepada misalnya Pihak pengadilan agama Karena mereka adalah Waliul Amr kita Pemerintah kita dalam masalah ini Maka perempuan nanti bisa mengadukan haknya Bahwa perceraiannya bukan karena Mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan Tapi hanya karena Si suami mengikuti keinginan ibunya Mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik Dari Bentuk-bentuk pengaduan seperti ini Nah Barakallahu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara Menenangkan hati dalam menanti jodoh? Ya Barakallahu'alaikum Bagaimana cara menenangkan hati Dalam menanti jodoh? Ya Dengan cara kita meyakini Janji Allah subhanahu wa ta'ala Kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yakin Allah subhanahu wa ta'ala Akan memilikan bagi kita yang terbaik Tentu tidak ada salahnya kita berusaha Ya Mungkin kita menghubungi Seorang yang kita kenal Yang sudah berkeluarga Untuk mencarikan bagi kita Dengan yang pantas Misalnya seorang akhwat punya teman Ya Umahat yang sudah berkeluarga Untuk meminta bantuannya Agar mencarikan ikhwan yang pantas Masya Allah ini Adalah perkara yang akan dimudahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini juga tidak melanggar agama Yang jelas terus kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau terjadi misalnya Belum dapat yang cocok Kita bersangka baik kepada Allah Dia ingin memilikan Yang terbaik untuk kita insya Allah Nah Barakallahu'alaikum Ya barakallahu'alaikum Ini tentu bukan merupakan Ahlak yang baik bagi suami Seharusnya dia sebagai seorang suami Yang Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan tugasnya adalah Mencari nafkah bagi keluarga Tidak melibatkan lagi istrinya Yang mencari nafkah Karena dia sudah cukup Dengan urusannya Mengatur Ya Anak-anaknya Mengatur rumah tangganya Menyiapkan keperluan-keperluan Dalam rumahnya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan Karena Allah jadikan dia lebih dibandingkan yang lain Dan karena dialah yang menafkakan hartanya Yang ini dia yang bekerja mencari rezeki Tentu saja kalau dia sudah berusaha Ternyata juga masih kurang Tidak bisa dipaksakan Tapi jadi yang akan jadi masalah Kalau dia kurang Semangat dalam bekerja Tidak bersungguh-sungguh atau tidak Maksimal dalam bekerja Ini yang tidak dibenarkan Beda kalau dia sudah berusaha Kemampuannya sampai disitu Dan terlihat orang yang Bersungguh-sungguh usaha Ternyata Dapatnya cuma itu saja Maka kita bersabar Dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita Tetapi yang jadi masalah adalah Orang yang tidak sungguh-sungguh Sehingga menjadikan istrinya juga harus bekerja Maka ini tidak pantas Dan telah melakukan sebab-sebab yang Melanggar ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mengatur Adab-adab dalam rumah tangga Barakallah fikum Ia barakallah fikum Sang istri tidak pantas untuk memendam seperti itu Sampaikan Suami juga tidak pantas untuk bersikap seperti itu Ya Suami dan istri Itu harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan Bukan berlomba-lomba dalam keburukan Yang satunya cuek Yang satunya dendam Terus siapa yang akan menjadi baik Kalau satu sudah melanggar Ma'zadallahu abdan bi'afin Kita tidak perlu dengan bahasa-bahasa isyarat Suami juga harusnya memperbaiki diri Karena keduanya ini Sama-sama berlomba untuk kebaikan Untuk kemuliaan di sisi Allah Mungkin dengan sebab kebaikan mereka dalam rumah tangga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan sebagai Jalan untuk masuk ke dalam surga Makanya Rasulullah s.a.w. bersabda bagaimana Khairukum khairukum li'ahlihi Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik ahlaknya terhadap keluarganya Jadi ini yang kita usahakan Rumah tangga kita jadikan sebagai ajang untuk Mengumpulkan kebaikan yang sebanyak-banyaknya Apalagi ini sikap kita terhadap orang-orang yang Kita cintai dan paling dekat hubungannya dengan kita Nah, marahkollah Ya, sebaik-baik perkara adalah yang digabungkan kebaikannya Anda bisa melaksanakan sholat malam Tetap mendapatkan keutamaannya Mungkin dengan mengurangi rakaatnya sedikit Tapi juga bisa merawat keluarga yang sedang sakit Maka dapat dua-dua kebaikan tersebut Ya, ketika Anda merawatnya Mungkin melayani dalam hal yang dibutuhkannya Mungkin diantar ke kamar mandi Kemudian dibaringkan lagi Diberikan mungkin minum yang diinginkannya Baru ditinggal lagi sebentar Sholat lagi dua rakaat Terus seperti itu Sampai sudah menjelang waktu Terbitnya fajar Tinggal melaksanakan sholat witir Satu rakaat Atau mungkin tiga rakaat Maka Anda telah Termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat malam Tapi juga tetap berbuat baik kepada keluarga Nah, marahkollah Sebab bagaimana sejak kita Jika ada orang laki-laki Yang ingin menikah Dengan wanita yang berbeda Tentu dalam hal seperti ini Dia berusaha menasihati ibunya Jangan diikuti Tapi nasihati yang baik Berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh Supaya ibunya meridoinnya Kalau seandainya diperlukan Dan berusaha dihindarkan fitnah Dia bisa saja mengenalkan ibunya Dia bisa mengenalkan ibunya dengan akhwat tersebut Minta kepada akhwat itu mungkin untuk Menelpon ibunya agar menenangkan hatinya Menunjukkan bahwa dia bisa berakhlak yang baik Maka dengan sesuatu seperti ini InsyaAllah dia akan meridoinnya Jangan terburu-buru Usahakanlah untuk tetap mendekati ibu kita Karena ini kewajiban yang diperintahkan dalam Islam Meskipun keinginannya Karena bertentangan dengan agama Tidak diikuti Tapi tetap Pendekatan yang baik Berusaha untuk kita lakukan Untuk menjadikan hatinya terbuka InsyaAllah Nah, Barakawah Fikir Pertanyaan terakhir Dan apa hukumnya emotikon? Emotikon Emotikon ya Iya Hukumnya emotikon yang terdapat di dalam Apa ini? Kayak Kayak WA Begitu ya Atau Facebook dan yang lainnya Iya Gambar-gambar makhluk hidup Yang dilarang itu adalah Yang mirip dengan makhluk hidup itu sendiri Yang benar-benar bentuknya mirip Kalau gambar-gambar kartun saja Sebagian dari para masyai yang menjelaskan Kartun Itu ada yang Tidak ada wujudnya di alamnya Tidak hanya dibuat rekayasa Dikasih mata misalnya Maka ini bukan makhluk hidup Yang dimaksud makhluk hidup adalah Masalah yang ada di alam nyata Seperti binatang atau manusia Kemudian digambar Dan bentuknya mirip Ada pun misalnya ada Kotak yang dikasih mata Mobil yang dikasih mata Atau mungkin dibuat Bentuk Yang jauh dari aslinya Kemudian dikasih mata Maka ini tidak termasuk Termasuk masalah yang berhubungan dengan emotikon Yang saya ketahui Tentu saja mungkin Ada emotikon yang sangat mirip dengan makhluk Mungkin ada yang seperti ini Ini yang tidak boleh Tapi kalau cuma sekedar kepala saja Kemudian dikasih garis Maka ini Tidak termasuk yang terlarang dalam masalah ini Itu yang saya ketahui Wallahu ta'ala ala biswa Barakallahu hafikum Terima kasih